Halo Sobat Bonsai, hadir kembali. Saya menyapa Anda semua dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Sobat Bonsai? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan tidak ada halangan suatu apapun. Tentunya tetap semangat ya Sobat Bonsai semua untuk selalu berkarya. Dan disini juga saya bersemangat untuk berbagi pengalaman mengenai seputar dunia bonsai. Tentunya masih di channel Jizi Oficial Bonsai, channel yang selalu membahas mengenai seputar dunia bonsai. Ya kembali lagi di channel Jizi Oficial Bonsai, tentunya masih bersama saya Tommy Setiawan. Di depan saya sudah ada bahan lagi ya Sobat Bonsai. Tahan tintinnya saya membahas mengenai seputar bahan-bahan bonsai. Nah, di depan ini mungkin Sobat Bonsai yang sudah lama mengikuti channel ini, mungkin sudah kenal ya dengan bahan yang satu ini. Ini adalah bahan serut. Bahan serut saya ini awalnya sudah saya tanam semenjak 8 bulan yang lalu ya, dari awal tanam. Jadi saya hanya ingin bercerita sedikit ya, tentang perkembangan dari pertumbuhan bahan serut yang saya miliki ini. Awal dari bahan ini, sebelumnya saya belanja di toko online ya. Semenjak datang, saya tanam dengan menggunakan media awal tanah humus saja ya, tanah humus. Tapi sebelum ditanam, saya menggunakan rot-up ya, untuk pemancing akarnya. Setelah itu, saya sungkup ya. Saya sungkup dan saya biarkan di tempat yang teduh ya, selama kurang lebih satu bulan kalau tidak salah ya. Satu bulan itu baru saya buka sungkupnya. Nah, itu pun untuk penyungkupannya tuh, cara membukanya harus dilubangi ya. Setiap hari, untuk satu hari, dua lubang ya. Saya tusuk dengan lidi di bagian plastiknya. Itu selama satu minggu. Ya, jadi setelah satu minggu, lalu saya buka plastiknya full. Dan cara membukanya juga, waktu membukanya juga itu pada saat sore hari, menjelang malam hari ya. Karena apa? Membuka sungkup pada saat sore hari, menjelang malam hari. Sangat baik ya, untuk beradaptasinya bahan bonsai yang memang tunasnya baru tumbuh. Setelah saya buka sungkup ya, untuk bahan serut ini masih saya letakkan di tempat yang teduh ya. Sembari menunggu pertumbuhan dari tunas-tunas barunya memang terlihat supur dan siap untuk dipanaskan atau ditempat, ditempatkan di tempat yang panas, yang full panas matahari. Jadi kita letakkan dulu tempat yang teduh ya, seperti itu. Dan selanjutnya, setelah tunas-tunasnya memang sudah mulai narik dan pertumbuhannya dirasa sudah baik ya. Pada waktu itu, saya lakukan pembentukan gerak dasarnya. Seperti ini contohnya, ini yang sudah saya lakukan beberapa kali ya, sebenarnya bukan cuma sekali ya. Jadi sudah beberapa kali, ini saya lakukan pembentukan gerak dasar dengan menggunakan kawat ya. Dan hasilnya, untuk selama ini ya, bisa terlihat dari gerak dasarnya sudah mulai enak dilihat ya, dari cabang-cabangnya yang mulai tumbuh. Dan liukan gerak dasarnya dari cabang-cabangnya sudah mulai kelihatan. Kemudian, untuk pupuk ya, saya jelaskan. Pupuk saya menggunakan pupuk NPK 16-16 ya yang saya gunakan, NPK 16-16. Untuk penggunaannya tidak langsung ditabur ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Untuk penggunaan pupuk NPK 16-16 ini, saya menggunakan dengan cara saya larutkan ke dalam air ya. Untuk air, kira-kira untuk satu timba kecil ya. Timba kecil air. Itu saya taburkan sepucuk, apa, tidak full sendok ya. Tapi sepucuk sendok ya, sepucuk sendok makan ya. Terus saya taburkan di dalam air yang berada di dalam timba air ya, yang kecil ya. Terus saya larutkan. Kemudian saya sirapkan ke semua tanaman, termasuk ini, bahan serut. Bahan bonsai serut saya ini. Dan sepucuk bonsai bisa lihat ya, dari hasil penggunaan pupuk NPK 16-16. Ya, terlihat subur. Dan daun-daunnya semakin banyak, rimbun. Ini membuktikan bahwa penggunaan pupuk memang harus tepat. Cara pemakaiannya jangan asal ditabur ya, itu bisa berbahaya ya. Apalagi untuk masa pertumbuhan awal dari bahan bonsai itu sangat riskan ya, menggunakan pupuk-pupuk kimia. Ya, itu perlu diketahui buat sebuah bonsai semua. Jadi, pupuk harus dikontrol secara penggunaannya. Itu lebih penting ya, untuk pertumbuhan dari bahan serut ini ya. Kemudian, untuk tahap selanjutnya, saya akan melepas kawat-kawatnya ini. Apakah memang benar-benar dari geraknya ini sudah bisa terarah dengan menggunakan kawat ini atau tidak? Oke, sobat bonsai langsung saja saya akan buka kawat-kawatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kaku dan tidak akan kembali lagi arah dari cabang-cabangnya ini sudah mulai terarah ini bisa kita lihat terus pertumbuhan tingkat kesuburan dari bahan serut ini lumayan dengan penggunaan pupuk yang pas ya, takarannya tentunya itu yang harus diperhatikan dalam menyuburkan bahan serut ini untuk jenis bahan serut yang saya miliki ini ya jenisnya berdaun mikro ini Sobat Bonsai jadi serut itu banyak macamnya ya di daerah tertentu mungkin sedikit berbeda dengan bahan serut yang saya miliki ini ada yang daunnya besar dan yang saya yang saya miliki ini termasuk tergolong bahan serut dengan berdaun mikro ya apalagi kalau disering di pruning untuk tingkat kerapatan dari ranting-rantingnya ini sangat rapat dan menghasilkan daun yang banyak banyak dan ukurannya akan mudah mengecil jadi untuk ukuran daun mengecil itu sebenarnya bukan patokan ya sebenarnya yang dikejar itu adalah perantingan ya sebenarnya perantingannya rapat otomatis mendapatkan bonus daun yang sangat kecil dan banyak ya itu sebenarnya yang dikejar di tahap perantingan sebenarnya kemudian untuk selanjutnya untuk bahan serut saya ini akan saya liarkan lagi setelah saya wiring sebelumnya dan untuk selanjutnya mungkin ya sembari menunggu cabang-cabangnya ini membesar sesuai dengan apa yang saya inginkan ukurannya untuk tahap selanjutnya mungkin saya akan menggunakan teknik cut and grow karena ini sudah mulai arahnya sudah mulai jelas sudah mulai terarah cabang-cabangnya jadi sangat mudah untuk dilakukan teknik cut and grow tinggal menggunakan kawat maksudnya menggunakan kawat hanya untuk mengarahkan saja jadi untuk pelilitan kawatnya tidak se apa tidak sebanyak yang saya lakukan pada saat awal saya melakukan wiring ya jadi untuk penggunaan kawat lebih sedikit dibandingkan awal saya melakukan penggunaan kawat pada saat wiring awal itu yang perlu diperhatikan seperti bonsai ini menghindari untuk menghilangkan jejak sebenarnya dari tangan manusianya jadi kesan dari bahan bonsainya apabila apabila nanti memang sudah terlihat jadi suatu karya bonsai jadi tidak ada jejak tangan manusia diakibatkan diakibatkan ini ya lilitan kawat luka lilitan kawat yang membekas pada cabang-cabang bahan serut ini itu juga perlu menjadi perhatian buat sebuah bonsai yang khususnya masih pemula jadi jangan selalu menggunakan teknik wiring karena teknik wiring lambat laun akan melukai cabang-cabang yang atau ranting-ranting yang akan kita bentuk untuk menghindari itu gunakanlah teknik cut and grow untuk selanjutnya mungkin saya liarkan ya saya liarkan terlebih dahulu dan sampai disini dahulu ya untuk perjumpaan video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat buat sobat bonsai semua dan selalu menginspirasi saya Tomi Stiawan langsung saja pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati